Konsep daripada pemblokiran atau pengendalian ponsel black market ini, saya rasa memang sudah harus dilakukan. Mengingat yang pertama, selama ini banyak sekali masyarakat yang menurut saya harus dilindungi agar betul-betul menggunakan ponsel yang certified oleh instansi-instansi yang memang berpemenang. Kita nggak tahu bahwa kita beli handphone di toko, apakah itu dalam keadaan yang benar-benar baru atau itu rekondisi atau itu merupakan barang bekas yang diklaim sebagai barang baru. Nah inilah tujuan daripada pengendalian daripada barang-barang ponsel ini agar yang ilegal-ilegal ini akan hilang dari pemasaran. Kemudian hanya barang-barang yang legal yang nantinya akan ada di pasar. Dengan demikian kalau barang legal itu sudah melewati semua proses quality check yang benar. Yang kedua tentu saja adalah ini kita harus benar-benar melindungi negeri ini. Jangan dibanjiri oleh hal-hal yang ilegal. Kita harus mulai hidup dengan barang-barang yang benar, barang-barang yang legal. Yang ketiga tentu saja dampaknya ini merupakan harapannya tambahan pendapatan bagi pemerintah karena selama ini barang ilegal pasti tidak bayar bea masuk, tidak bayar pajak. Inilah yang diharapkan. Berarti bisa dikatakan ketika ponsel, kan selama ini kita tahu bahwa ponsel yang masuk tanpa membayar bea masuk itu harganya akan jauh lebih murah ketimbang yang memang masuk ke dealer resmi. Berarti bisa dikatakan nanti rata-rata harga ponsel di Indonesia juga akan sama rata di tanah air kita. Tidak ada yang lebih mahal atau lebih murah ketika tidak melakukan pembayaran bea masuk juga. Betul, memang kalau dari segi nominal akan dipandang seperti itu. Tapi kita tahu bahwa pajak adalah merupakan kewajiban kita semua yang harus kita bayar. Jadi sebenarnya harga dari ponsel yang resmi dan yang tidak resmi itu bedanya hanya di masalah adanya pajak atau bea masuk. Nah oleh sebab itu dengan kewajiban itu dipenuhi tentu saja akan lebih. Nah kita harapkan dengan demikian ponsel-ponsel yang diproduksi di dalam negeri akan bisa bersaing secara harga dengan ponsel-ponsel yang impor. Nah inilah tujuan berikutnya. Ini diharapkan akan meningkatkan kembali semangat daripada industri dalam negeri untuk memproduksi ponsel-ponsel yang asli Indonesia. Seberapa besar nantinya ini bisa mendorong begitu perkembangan industri ponsel begitu di dalam negeri ketika ya ini sudah berlangsung black market kalau kita lihat ya tahun 2020 sisa 3 bulan lagi. Akankah ini juga menambah gairah industri ponsel di tanah air kita? Ya dampak yang dirasakan tentu tidak otomatis bahwa kemarin hari Selasa diberlakukan kemudian Prabu Kamis ini seluruh industri bergerak langsung padat mungkin tidak demikian. Tapi ini semua diharapkan dalam midterm atau longterm akan menggerakkan industri dalam negeri jauh lebih besar lagi. Menurut survei yang lalu tahun 2018 yang diedarkan di tahun 2019 bahwa jumlah ponsel black market ini berkisar antara 30% dari seluruh peredaran ponsel di Indonesia. Ya tentu saja data ini bisa di challenge karena namanya juga black market ya kita harus benar-benar nyarinya di area yang black-black tadi gitu kan dimana semuanya tidak jelas. Oleh sebab itu kalau memang betul 30% black market ini akan hilang dari peredaran sementara kebutuhan akan ponsel bahkan berkembang siapa lalu yang ngisi 30%-nya ini? Inilah peluang bagi industri dalam negeri untuk mengisi ceruk yang kosong ini. Terima kasih.